Hai hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk indonesia Lagi-lagi teman-teman ini adalah permainan yang sangat menarik teman-teman Dan saya menyarankan anda menyimak secara peran-peran sehingga paham betul bagaimana dalamnya permainan ini Tentunya permainan yang pernah dimainkan oleh Magnus Carlsen menghadapi Iyana Pemunyachi pada Grand Chess Tour teman-teman Kita tahu bahwa Grand Chess Tour adalah salah satu event yang cukup besar Yaitu pada tahun 2019 Dan untuk itu stay tune di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini Iyana Pemunyachi Putih memulangkah dengan pion ke-4 Dibalas pion ke-5 oleh Magnus Carlsen Pertahanan Sicilia Kuda ke-F3 Kuda ke-C6 Dan kuda ke-C3 Pion ke-I5 Dilanjutkan gajah ke-C4 Kita lihat langsung menekan pion ke-5 F7 ke depan Disini Magnus Carlsen memainkan dengan G6 teman-teman Membuat seperti variasi dragon Tetapi sebelumnya main lane utama di posisi ini Yalah dengan gajah ke-I7 D3 D6 Kuda ke-D2 Dan disini kuda ke-F6 Kuda ke-D5 Kuda memukul kuda Gajah memukul kembali Rokade Begitu pun dengan putih Ini adalah main lane utama di variasi ini Tetapi Magnus Carlsen membuat yang berbeda Kita kembali Dimana Magnus Carlsen men-setup suatu hal Yaitu dengan pion ke-G6 Dilanjutkan D3 saat ini Dan H6 teman-teman Dan saya akan menunjukkan kepada anda Mengapa langkah ini cukup penting Apabila hitam langsung sesuai rencana Yaitu dengan Vianc itu gajah ke-G7 Maka jelas kuda ke-G5 teman-teman Lihat ancaman skak ke depan Sehingga kuda ke-H6 Menjaga petak penting Atau pion F7 Lalu F4 saat ini Lihat disini perbedaannya Bahwa kuda hitam cukup pasif Rokade Rokade D6 Dan F5 saat ini Lihat Mengunci juga Geja Sehingga cukup pasif ke depan Dan komputer pun signifikan menunjukkan Putih lebih baik teman-teman Oke Untuk itulah Cukup penting terlebih dahulu Yaitu dengan Pion berpindah ke-H6 Dengan jelas menjaga kuda Untuk advance ke depan H4 saat ini Mulai juga mengetek Dari putih D6 Dimainkan H5 Dan disini tidak diterima G5 teman-teman Lagi-lagi Ini cukup penting Saya ingin menunjukkan kepada anda Bagaimana jika Hitam menghiraukan ancaman ini Dengan gejah ke-G7 Maka pion akan memukul pion Pion memukul kembali Kuda ke-H4 Teman-teman Lihat Mengancam pion Juga ke depan Mengancam BNT Kuda Ke-I7 Melindungi pion Maka Kuda bisa saja Memukul pion teman-teman Mengorbankan kuda Kuda memukul kuda Karena apa Ada menteri Ke-H5 Cukup penting Dan disini Mengancam Dan kita lihat Raja tidak bisa melindungi Karena ada gejah Kuda ke-I7 Maka Kuda ke-D5 Saat ini Lihat teman-teman Disini Putih cukup fleksibel Disini lagi-lagi Kita lihat Bahwa Memukul kuda ke depan Lalu menteri Memukul kuda Semisal kita ambil lanjutan Rokade Maka Kuda ke-F6 Skak Justru teman-teman Double skak Raja harus ke-H8 Menteri memukul pion skak Tidak ada pilihan Kecuali gejah menerima Benteng memukul Gejah skak Raja berpindah ke-G7 Lalu kuda Ke-H5 Skak Teman-teman Lihat Bahwa benteng Disupport oleh gejah Dan peta ini Dikontrol gejah Dan ini Dikontrol kuda Dan ini Dikontrol benteng Skak Teman-teman Luar biasa Dan harus sangat Berhati-hati Kita kembali Untuk itulah Magnus Carlsen Memainkan dengan G5 Langkah yang penuh Presisi tentunya Penuh keakuratan Kuda ke-H2 Mencoba Bermanover Kuda ke depan Ke peta yang lebih aktif Gejah ke-G7 baru saat ini Kuda ke-G4 Kuda ke-G7 Mempersiapkan juga Rokade ke depan Kuda ke-E3 Sesuai rencana Dan kita lihat Menambah kontrol penting Terhadap peta pusat Hitam Rokade Gejah ke-D2 Raja ke-H8 saat ini Mencoba mengaktifkan Pion file F G4 Mencegah hal tersebut Terjadi Dan sekarang Kita lihat posisi ini Apa yang harus dilakukan Oleh Hitam Atau Magnus Carlsen Dan ia memutuskan Mengambil suatu inisiatif Dengan benteng K-B8 Mencoba Mengetek ke depan Mungkin memajukan Pion Lalu memajukan Pion Mengancam Gejah Oke Sehingga A4 Lagi-lagi Mencegah hal tersebut Terjadi Dari Ianda Peminiaci Dilanjutkan Kuda ke-D4 Saat ini Mencoba Bermanufur Teman-teman Menempatkan Kuda di pusat Dan kita lihat Saat ini Bahwa Pion Tidak bisa Mengusir kuda Karena apa Kuda masih menempat Di peta ini Untuk itulah Kuda juga Langsung ke-D5 Teman-teman Selain menawarkan Kuda Juga ke depan Mengusir kuda Disini Kuda memukul Kuda Kuda memukul Kembali Lalu kuda Ke-E6 Kita lihat Manufur ke depan Dimana Mencoba Memilih Petak Yang berbeda F3 Saat ini Dilanjutkan Menghubungkan Membentuk rantai Pion-pion Dari putih Satu sama lain Dan kuda Ke-E4 Teman-teman Dan lihatlah Manufur-manufur Dari manus Carlsen Atau dari kedua Main Dan kita lihat Berapa banyak Petak yang Dikontrol oleh Kuda ini Disini Montri KB-1 Dimainkan Mencoba Bermanufur ke depan Ke-E2 Men-support Gajah Sebelumnya Teman-teman Apabila Kuda memukul Kuda ini Maka Pion-E Yang menerima Teman-teman Juga membuka Aksi gajah Sewaktu-waktu Kedepan Mengancam Pion ini Sehingga C3 Dimainkan Lalu A6 Lihat Perbedaannya Disini Akan aktif Kedepan Dan disini Cukup pasif Gajah Dari putih Oke Untuk itulah Ianda Peminiaci Terlebih dahulu Dengan Menteri KB-1 Lalu Manus Carlsen Melanjutkan Dengan Pengembangan Gajah Ki-6 Menteri Ki-A2 Sesuari Insana Dan sekarang Apa yang harus Dilakukan Oleh Hitam Disini Menteri KB-7 Menghubungkan Benteng Satu Sama Lain Dan juga Cukup penting Lihat Bisa saja Kedepan Gajah ini Dikorbankan Terhadap Pion Oke Teman-teman Dan disini Benteng Ki-G-1 Untuk itulah Langsung Melindungi Pion Tetapi Sebelum itu Saya ingin Menunjukkan Kepada Anda Di posisi Ini Bagaimana Jika Kuda Memukul Kuda Maka Inilah Yang Diharapkan Oleh Putih Gajah Memukul Kembali Pertukaran Menteri Memukul Kembali Cukup Aktif Dimana Tujuan Dari Putih Selanjutnya Mengaktifkan Raja Menghubungkan Benteng Satu Sama Lain Oke Untuk itulah Teman-teman Sangat penting Diketahui Dengan Menteri KD-7 Dilanjutkan Benteng KD-1 Karena Semisal Dihiraukan Ancaman Ini Kita Ambil Dengan Gajah KD-3 Maka Jelas Gajah Memukul Pion Teman-teman Pion Memukul Kembali Menteri Memukul Kembali Kita Lihat Ancaman Sekakmat Oke Sehingga Kuda Memukul Kuda Pion Memukul Kembali Mengancam Gajah Sekarang Pertanyaan Kemana Gajah Melangkah Gajah KF-2 Tentunya Opsi Terbaik Apabila Teman-teman Gajah Mundur KD-2 Jelas Ini Maka Juga Menteri Melakukan Sekak Benteng Hilang Dan Raja Juga Ke E-2 Sama Saja Menteri Ke G-2 Sekak Menteri Ke D-1 Disini Apabila Langsung Dipukul Benteng Dapat Ditutup Terlebih dahulu Menteri KF-3 Sekak Oke Raja Ke C-1 Lalu Menteri Memukul Benteng Sekak Gajah Menutup Menteri Memukul Gajah Sekak Mat Luar Biasa Dan Apabila Di dalam Posisi Ini Seperti Yang Sudah Saya Tunjukkan Sebelumnya Dimana Opsi Terbaik Dengan Gajah Ke F-2 Ini Akan Dibalas Dengan F-5 Saat Ini Lihat Ini Juga Harus Sangat Penuh Presisi Dan Percaya Tidak Langkah Terbaik Ialah Raja Berpindah Menghindari Kedepan Akses Dari Benteh Apabila Pion Memukul Pion Maka Jelas Benteng Ki-2 Skak Raja Berpindah Ke C-1 Menteri Memukul Gajah Ancaman Skakmat Kedepan Dari Benteng Gajah Ki-6 Dimainkan Mencoba Menghalangi Benteng Maka Langkah Powerful Benteng Memukul Pion Lihat Lagi-lagi Bermanuever Kedepan Gajah Menerima Benteng Maka Benteng Ki-1 Skak Pertukaran Benteng Menteri Memukul Kembali Skakmat Luar Biasa Dan Satu Bagaimana Bang Jika Raja Tidak Kedepan Tetapi Raja Berpindah Ke F1 Maka F3 Saat Ini Ancaman Skakmat Kemana Benteng Melangkah Apabila Benteng Kedepan G1 Maka Menteri Ki-3 Skak Benteng Menutup Menteri Memukul Benteng Skak Oke Apabila Di posisi Ini Benteng Ki-2 Bang Maka Gejah Ki-5 Saat Ini Mengancam Benteng Benteng Kembali Ki-H1 Menteri Ki-2 Skak Raja Ki-1 Gajah Kf4 Upin Skak Raja Ked1 Menteri Memukul Benteng Skak Gajah Menutup Maka Menteri Memukul Gajah Skak Kembal Luar biasa Teman Teman Jadi Harus Sangat Hati-hati Sehingga Kita Kembali Ke Parti Aslinya Untuk Itulah Teman Teman Di posisi Ini Benteng Ki-1 Men Support Pion Di Masa Depan Lalu Manus Kalsen Melanjutkan Dengan Pion Ki-B6 Begitupun Dengan Hitam Membentuk Rantai Satu Sama Lain Gajah Ke-C3 Saat Ini Lalu Gajah Memukul Kuda Gajah Memukul Gajah Dan A6 Mencoba Mendorong Pion Mungkin Ki-B5 Gajah Ke-D2 Dimainkan Kembali Untuk Juga Mengancam Kuda Kedepan Dan Sekarang Teman Teman Coba Lihat Posisi Dengan Saksama Inilah Salah Satu Langkah Misterius Dari Manus Kalsen Yang Juga Mengejutkan Dunia Apa Kira-kira Opsi Manus Kalsen Bagaimana Teman Teman Dan Percaya Atau Tidak Langkah Itulah Dengan Montri Ki-I-7 Terlihat Sederhana Tetapi Ini Cukup Penting Karena Apa Dia Dapat Melihat Beberapa Langkah Ke Masa Depan Ini Kedepan Secara Tidak Langsung Mengancam Raja Teman Teman Juga Akan Membuka File Ini Kedepan Ancaman Skak Oke Dilanjutkan Benteng F1 Saat Ini Sebelumnya Apabila Dihiraukan Semisal Kita Ambil Kejah Memukul Kuda Maka Pion Memukul Kembali Oke C4 Saat Ini Mencoba Mengontrol Petak Mencegah Hitam Kedepan Melajukan Pion Maka F5 Inilah Kuncinya Dimana Pion Sedang Dipin Sehingga Pion G Yang Menerima Maka Benteng Memukul Kembali Mengancam Gajah Kedepan Raja Kedepan Menghindari Maka Benteng Kf8 Kembali Dimana Dengan Kompensasi Aktifnya Gajah Kedepan Jadi Harus Cukup Hati-hati Dan Langkah Ini Cukup Penting Teman Teman Dan Kita Kembali Sehingga Di posisi Ini Masih Dicoba Dengan Benteng Kf1 Dilanjutkan B5 Saat ini Dari Manus Kalsen Pion Memukul Pion Pertukaran Raja Kf2 Saat ini C4 Dimainkan Gajah Memukul Kuda Karena Sebelumnya Ini cukup Penting Bagaimana Jika Pion Simpel Memukul Pion Maka Pion Memukul Kembali Gajah Menerima Dan D5 Inilah Yang dimaksudkan Oleh Manus Kalsen Kedepan Kita Pion Gajah Menerima Pion F5 Lihat Dimana Ini Kedepan Akan Melakukan Skak Apabila Diterima Maka Mengancam Gajah Karena Dua Kali Diancam Oleh Kuda Sehingga Pion G Menerima Bukan Maka G Impak Lihat Ancaman Dari Menteri Kedepan Kita Melihat Bagaimana Manus Kalsen Dapat Membaca Membentuk Peta Terhadap Permainan Ini Pion Membukul Pion Maka Menteri G4 Skak Lihat Apabila Salah Berpindah Langsung Ancaman Skak Mat Kedepan Raja KF3 Maka Menteri G3 Skak Raja KF2 Menteri KG2 Skak Raja Ke E3 Menteri KG2 Skak Mat Dan Kita Lihat Pentingnya Pion Ini Luar Biasa Teman Teman Sehingga Kita Kembali Disini Gajah Langsung Memukul Kuda Dimana Menghindari Kedepan Dimana Seperti Yang Sudah Saya Tunjukkan Dengan Plan Sebelumnya Bahwa Gajah Ini Bisa Hilang Kedepan Untuk Itulah Yang Menyajah Langsung Memukul Kuda Ini Pion E Menerima Kembali Juga Langsung Membuka Aktifnya Gajah Kedepan Benteng GD1 F5 Teman 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 Ia Menyajah Pion G Menerima Pion Ini Dan Ini Langkah Yang Diharapkan Manus Skalsen Dan Ia Jatuh Dalam Jebakan Inilah Jebakan Tak Terlihat Dan Misterius Teman Teman Sebelumnya Percaya Tidak Terlihat Menyeramkan Bahwa Pion E Menerima Opsi Terbaik Gajah Kedepan Skak Dia Terlihat Menyeramkan Raja Kedepan Menteri Kedepan Masalahnya Raja KH3 Dan Tidak Sekak Dari Hitam Dan Raja Kedepan Terlihat Tidak Nyaman Tetapi Sebetulnya Nyaman Oke Dan Kita Akan Melihat Bedanya Di Posisi Ini Yang Dan Pion G Maka Teman Teman Apa Opsi Manus Kalsen Ya Betul Dengan K4 Seperti Sebelumnya Pentingnya Membuka Aksis Menteri Dan Kita Akan Bahas Satu Per Satu Secara Pelan Teman Teman Disini Dimainkan D4 Dan Saya Menunjukkan Kepada Anda Supaya Kita Paham Bagaimana Manus Kalsen Sudah Men-setup Permainan Ini Yang Pertama Bang Bagaimana Jika Benteng H1 Mengontrol Petak Penting H4 Maka Gajah Ked4 Saat Ini Skak Raja Ked2 Maka Pion Memukul Pion Melakukan Skak Raja Menerima Menteri Ked7 Lihat Ancaman Skak Kedepan Dan Masalahnya Petak Ini Dikontrol Oleh Gajah Sehingga Benteng Tidak Bisa Mengancam Menteri Kembali Raja Memukul Pion Maka Menteri Ked5 Skak Raja Ke F3 Menteri Ke E3 Skak Raja Ked2 Benteng Ked8 Skak Gajah Memukul Benteng Pertukaran Saja Skak Lihat Teman Teman Kemana Pun Raja Melangkah Akan Skak Mat Baik Pun Ked2 Menteri Ked3 Skak Mat Luar Biasa Teman Teman Dan Kita Kembali Saya Menunjukkan Lagi Lagi Kepada Anda Dan Bagaimana Bang Jika Saat Ini Raja Ke Ked2 Maka Benteng Akan Memukul Pion Teman Teman Lihat Memanfaatkan Pinan Dimana Selain Mengancam Gejah Juga Mengancam Pion Kedepan Bermanufu Ancaman Skak Raja Ked2 Maka Benteng Memukul Gejah Teman Teman Pion Menerima Maka Menteri Ke E3 Dan Ini Skak Mat Luar Biasa Teman Teman Dan Lagi Lagi Saya Menunjukkan Kepada Anda Bang Skak Kemana Raja Melangkah Jika Raja Ke F3 Maka Menteri Ke G3 Skak Raja Ke E2 Maka Menteri Ke E3 Skak Mat Oke Dan Apabila Di posisi Ini Raja Berpindah Ke E2 Maka Gejah Ke D4 Mempersempitkan Ruang Raja Ke D2 Gejah Ke E3 Skak Raja Ke C3 B4 Skak Teman Teman Raja Memukul Pion Saat Ini Maka B3 Lihat Mengancam Menteri Karena Apabila Pion Menerima Benteng Ke C8 Skak Gajah Menutup Benteng Memukul Gajah Skak Raja Ke D5 Benteng Ke C5 Skak Raja Memukul Pion Ada Menteri Ke F6 Skak Raja Ke D7 Benteng Ke D8 Dan Ini Skak Mat Luar Biasa Teman Teman Bagaimana Kemungkinan Yang Bisa Saja Terjadi Yang Sudah Disetting Oleh Manus Skak Dan Kita Kembali Dan Di Posisi Ini Ianda Pemini Aci Memainkan Dengan D4 Lalu Dilanjutkan Dengan Menteri G4 Tentunya Skak Raja Ki 2 Menteri G2 Skak Benteng Menutup Lalu Setelah Pion Memukul Pion Skak Disini Ianda Pemini Aci Menyerah Karena Apa Menyerah Yang pertama Jika Raja Memukul Pion Ini Mengancam Benteng Sehingga Benteng Hilang Jelas Unggul Satu Perwira Unggul Permainan Di Permainan Ini Apabila Dipilih Dengan Raja Berpindah Ke E1 Maka Menteri KG Satu Skak Lihat Apabila Raja Sala Berpindah Kedepan Benteng Hilang Benteng Melutup Menteri Ke E3 Dan Ini Skak Mat Bagaimana Permanen Yang Sangat Luar Biasa Dari Manus Kalsen Dan Kita Coba Mengulas Secara Pelan Dan Juga Detail Bagaimana Langkah Misterius Yang Pernah Dimainkan Oleh Manus Kalsen Dan Ini Cukup Terkenal Dalam Percaturan Dunia Dan Semoga Permainan Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Juga Menginspirasi Bagi Anda Bagi Kita Semuanya Di Dalam Permain Catur Selanjutnya Jika Kawan Kawan Suka Dengan Konten Seperti Ini Mari Support Channel Dengan Cara Like Sehingga Apa Algoritma Youtube Membaca Video Ini Dan Semakin Banyak Ditemukan Bagi Yang Mau Belajar Catur Dan Tentunya Kedepan Kita Akan Membahas Permainan Cukup Menarik Pada Grand Swiss 2021 Pastikan Subscribe Tekan Notifikasinya Sehingga Anda Tidak Ketinggalan Informasi Selanjutnya Salam Catur Sub indo by broth3rmax